Intro Selaturahmi empat Raja Kraton Kesulanan ini berlangsung hangat dan akrab. Masing-masing Raja menyampaikan gagasan dan pemikirannya terkait keberlangsungan sistem tata pemerintahan saat ini dan keadikdayaan Kraton-Kraton yang ada di Nusantara. Raja Huristak XII yang mulia Tondi Hasibuan yang bergelar Sultan Daulat Patuan Dalawan misalnya, berpendapat bahwa perlu sinergitas yang kuat antara pemerintah Republik Indonesia dengan Kraton-Kraton yang ada di Indonesia agar tercipta tata kelola pemerintahan yang maju dan baik. Sementara Sultan Ternateh panggilan Hidayat Mudafarsyah menegaskan bahwa Republik Indonesia tak akan pernah ada tanpa adanya kerajaan-kerajaan yang kini mulai terkesampingkan. Menurutnya pemerintahan saat ini jangan menganak emaskan Kraton-Kraton tertentu, karena diskriminasi seperti itu hanya akan membuat perselisihan dan tidak berkeadilan sosial. Ia juga meminta agar pemerintah melibatkan Kraton Kesultanan dalam mengambil kebijakan terlebih untuk urusan kesejahteraan rakyat. Setelah saling menyampaikan pemahaman, empat raja ini berkeliling di Kraton Sumedang untuk melihat-lihat peninggalan Raja-Raja Sumedang terdahulu, seperti keris, lukisan, dan mahkota kerajaan. Sejarah Indonesia yang sebenarnya dari berbagai adat budaya kerajaan kesultanan ini, nah itulah yang kalau emang dikembangkan, jadi kebudayaan kita ini terus maju gitu kan, terus maju sama Lestari, soalnya sebenarnya itu jati diri Indonesia yang sebenarnya itu. Perjuangan rasa moral kita sama-sama seperjuangan, terutama untuk memperjuangkan hak daripada Raja Sultan selaku pendiri kerajaan negara kesatuan Republik Indonesia. Kami berkumpul, berkumpul di dalam wadah organisasi kerajaan, FKIKN, FSKN, maupun MLKN dalam rangka untuk mempersatukan visi bagaimana kita mengembangkan budaya masing-masing untuk bisa menjadi budaya Indonesia yang utuh, yang adiluhu. Dengan berkumpulnya para raja hari ini di Sumedang, semoga bisa mempersatukan kerajaan-kerajaan di Senusantara dan bisa memperjuangkan hak kerajaan-kerajaan Senusantara mencari.